Mary dan Linda ini melihat si Ayu ini lagi tiduran gitu Lagi tidur di kamar dengan posisi miring ke tembok gitu Lah masa si Ayu udah tidur lagi kata Mary ketika itu Coba Lin bangunin Lin bangunin Akhirnya dibangunin lah Yuyuk nasi gorengnya sudah jadi Nah ketika Ayu ini dalam posisi miring kan gitu ya Memalikan badannya Sontak ketika itu Mary dan Linda ini teriak Teriak sambil memecahkan piringnya Dipecahkan piringnya itu sambil teriak Karena apa? Wajah Ayu itu rata Wajah sini rata Dipecahkan piringnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mitsubishi Wa binas tali walaumuridunia Wadien Wassalamu alaikum in seriously Wa alaikum in seriously Wa alaikum wasn��고 Walaikum wasabi Azmain Au alaikum Oke LOOKlopers kembali lagi bersama saya REPULAMIN Jadi pada video kali ini Kembali saya akan menceritakan Sebuah kisah mistis atau horror Yang dimana kejadian ini Saya dapat dari Mary Jadi Mary ini tinggal di Bandung nama orang dan tempat dalam kejadian ini semua sudah saya samarkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan jadi kejadian ini kurang lebih pada tahun 2014 jadi ketika itu Mary ini dengan sepupunya Linda pernah berkuliah di Semarang yang dimana ketika itu Mary ini hanya satu semester menjalani kuliahnya di Semarang ini dan setelah itu pindah ke Bandung konon ketika itu waktu Mary ini kuliah di Semarang ini Mary ini istilahnya mengalami kejadian mistis atau horor yang dimana ketika itu dirinya mengontrak sebuah rumah yang dimana rumah itu terbilang rumah cukup tua di daerah tersebut rumah tua intinya kayak gitu di rumah itulah konon Mary ini mengalami hal-hal mistis atau horor yang dialami oleh Mary dan Linda tersebut ya bagaimana ceritanya Lucky Lovers ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya terlebih dahulu bagi Lucky Lovers semua atau bagi penonton yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu lah ya subscribe dulu supaya apa supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan yang sudah saya subscribe saya banyak ucapkan terima kasih mudah-mudahan amal Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas oleh orang-orang berpuluh-puluh kali lipat beratus-ratus kali lipat beribu-ribu kali lipat dan berjuta-juta kali lipat oke kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers jadi pada tahun 2014 Mary ini dan sepupunya keterima kuliah intinya di salah satu kampus di Semarang yang dimana Mary ini tadinya anak mamah gitu gak mau tinggal tinggal-tinggal jauh dari orang tua terutama dari mamah dari ibu gitu ya ya karena mengajar cita-cita Mary pun akhirnya kuliah jauh dari kota Bandung ketiga itu itu di Semarang nah singkat cerita saja ketiga itu Mary ini besoknya ini mau perpeloncoan itu apa sih ya ospek gitu ya ospek gitu mau ospek hari ini juga besoknya mau ospek hari-hari sekarang ini berangkat ke Semarang berangkat akhirnya nyari-nyari kosan lah Mary dengan Linda ini nyari-nyari kosan nah singkat cerita kosan-kosan yang dekat kampus ini penuh kosan-kosan yang dekat kampus ini penuh sudah terisi penuh hanya tiba lah hari ini di sebuah kosan konon miliknya Pak Anton gitu konon kosan ini milik Pak Anton kosannya banyak ada tiga tingkat ketika itu berjejer gitu kosannya itu berjejer tapi pas dilihat-lihat kosannya itu penuh penuh gak ada yang kosong akhirnya ketika itu Pak Anton ini menawarkan menawarkan jadi Pak Anton punya sebuah rumah yang memang gak pernah di isi gitu rumahnya itu gak pernah diisi kalau Mary mau tinggal di rumah Bapak aja disana boleh lah nego harga mah kayak gitu dia biasanya juga masih masih sesuai yang lain suka ngisi rumah Bapak itu disewa gitu biasanya per tahun tapi kalau Mary mau coba gitu gak apa-apa per bulan aja dulu kata Pak Anton gitu-kita-kita isi pemilik kosan itu ada daripada gak dapat kosan ya terpaksa Mary dan Linda pun melihat-lihat rumah yang ditawarkan oleh Pak Anton itu tidak jauh lah dari kosannya milik Pak Anton dan tidak jauh juga dari rumahnya Pak Anton kurang lebih 30 meteran dari sana gitu ada kebun kosong tengah-tengahnya ada rumah gitu intinya kayak gitu lah nah ketika itu Mary pun melihat rumah tersebut gitu dengan didamping oleh Pak Anton dan Linda yang dimana tentunya rumahnya ini satu tingkat tapi rumah yang cukup besar disana terdapat empat kamar disana terdapat empat kamar dan rumahnya ini bentuk bangunannya bangunan tua gitu bangunan tua ya rumahnya itu rumahnya itu dipakar gitu tapi kondisinya masih bagus gitu ketika itu kondisinya masih bagus gitu akhirnya deal lah ketika itu Mary ini menyewa rumah tersebut gitu satu bulan deal satu bulan gak usah disebutkan harganya lah ya nah akan tetapi ketika itu baru lima hari atau satu minggu lah Mary ini sudah pindah pindah dari rumah tersebut karena apa karena mengalami hal-hal mistis atau hal-hal horor yang dialami oleh Mary dan Linda di rumah tersebut intinya kayak gitu oke singkat cerita aja tibalah besok lah tibalah besok Mary pun berangkat ke kampusnya Linda pun berangkat ke kampusnya jadi Mary dan Linda ini bukan satu kampus beda kampus tapi tinggal satu rumah satu posan yang dimana ketika itu berbentuknya rumah Mary berangkat ke kampus Linda pun berangkat ke kampus yang dimana pulangnya ketika itu duluan Mary pada sore hari kurang lebih jam 6 setengah 6 Mary mah udah datang udah datang ke rumah itu dan Linda ketika itu belum datang akhirnya Mary pun masuk lah ke rumah itu masuk yang dimana ketika itu Mary ini menempati kamar depan Mary menempati kamar depan Linda menempati kamar belakang ketika itu ada 4 kamar disana 4 depan-depan gitu ya ini kamar 2 disini kamar 2 Mary menempati kamar yang depan Linda menempati kamar yang belakang ya akhirnya setelah masuk ke sana Mary pun biasa lah ya bersih-bersih gitu mandi biasa ya sudah selesai bersih-bersih mandi nah setelah itu Mary pun masuk ke kamar masuk ke kamar nah ketika itu liklopers ya ketika Mary ini sedang di kamar sedang sendiri di kamar lagi ngomong-ngomong handphone gitu ya nah Mary ini ketika itu mendengar suara seseorang yang sedang masak di dapur gitu kedengeran lah suara katel atau suara apa yang sedang memasak di dapur ketika itu ketika itu Mary ini berpikirnya Linda gitu ya Mary ini berpikirnya Linda oh si Linda udah pulang kok gak kedengeran ya buka pintunya katanya kayak gitu katanya Mary akhirnya Mary pun menghampiri lah ke dapur yang dimana pas Mary menghampiri ke dapur ketika itu memang ada Linda gitu memang ada Linda yang sedang masak di dapur akhirnya setelah Mary mengetahui orang tersebut dan Linda yang di dapur itu adalah Linda yang Mary pun mesen ini ya bin masaknya mie dong masaknya mie gitu lapor gue oh yaudah ntar dimasakin ntar bawa ke kamar mie nya katanya akhirnya Mary pun masuk lagi ke kamar ditunggu-tunggu 5 menit 10 menit 15 menit 20 menit sampai setengah jam si Linda gak muncul-muncul membawain mie nya itu ke kamar akhirnya dilihat lagi kan dilihat lagi ke dapur ketika dilihat lagi ke dapur gak ada orang gak ada orang si Linda nya gak ada dapur sepi gitu yang dimana bekas-bekas masakan ini masih tergantung di tempatnya masing-masing gitu ketika itu Mary berpikirnya si Linda lagi pergi keluar atau gimana gitu ya selang dari sana ketika Mary masuk kamar lagi ada yang ngetuk-ngetuk pintu Mary pun menghampiri arah ketukan pintu tersebut dari pintu depan ketika dibuka pintunya ternyata itu Linda dimarahinlah Linda ketika itu sama Mary Lin lu kok gini-gini-gini gue nungguin mana mie nya gak datang-datang ini apaan kata Linda itu diceritakanlah kejadian tersebut apaan sih orang gue baru pulang katanya kan ketika itu Mary menganggapnya Linda ini bercanda akhirnya ketika didesak 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 dengan bukti-bukti yang ada gitu akhirnya Mary pun mempercayai bahwa Linda ini baru pulang ketika Linda nanya ke Mary emang ada apa Mary gak menceritakan hal tersebut kepada Linda ya singkat cerita di malam pertama pun Mary dan Linda pun tertidur lah tertidur berdua di kamar gitu keesokan harinya biasa kegiatan mereka Mary Mary berangkat ke kampusnya Linda berangkat ke kampusnya pada sore harinya setelah Mary ini beres ya melaksanakan kegiatan di kampusnya Mary pun melakukan Linda Lin lu masih di kampus gua jemput lah ya paling gua bentar lagi kata Linda itu emang kenapa lu ah gua gak berani di rumah sendiri katanya di rumah kosan itu sendiri gak berani katanya tapi Mary gak menceritakan tentang kejadian yang kemarin kepada Linda akhirnya Mary pun ngejemput Linda lah di hari kedua ngejemput Linda akhirnya makan-makan dulu singkat cerita saja sampai lah di rumah rumah kosan tersebut nah setelah nyampe rumah mereka pun biasa ya mandi bersih-bersih beres-beres akhirnya sudah malam sudah jam 8 jam 9 mereka pun pergi ke kamar masing-masing gitu Mary ke kamarnya Linda ke kamarnya gitu nah kurang lebih jam 10an kurang lebih jam 10 malam gitu ketik itu Linda ini mau tidur ketik itu Linda ini mau tidur gitu Linda ini dikagetkan dengan apa dengan suara ada orang-orang yang mengetuk pintu kamarnya gitu ketika itu Linda pun menganggap yang mengetuk itu Mary ada apa Mary masuk aja gak di kunci katanya suara ketukuan tersebut hilang ya tidak lama 2 menit atau 3 menit kemudian kembali ada yang mengetuk pintu kamarnya Linda pun ketika itu yang ngomong lagi masuk Mary gak di kunci kamarnya tapi tidak ada yang ngebuka tidak ada respon sampai ketukan pintu kamar tersebut terjadi 3 kali yang ketiga kalinya baru juga mengetuk pintu tuk-tuk-tuk ya selang berapa detik gitu ya Mary pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan langsung membuka pintu ketika pintu tersebut dibuka Linda tidak melihat siapa-siapa depan pintu itu kosong kamar sudah mati lampu-lampu ruangan sudah mati akhirnya ketika itu ditutup lagi Linda pun masuk lagi ke kamarnya setelah Linda masuk lagi ke kamarnya Linda pun PC PC ke Mary video call ke Mary video call lah Mary ini sama Linda akhirnya diangkat sama Mary ini PC ini diangkat ada apa Lin lu segala video call-video call katanya kan sini aja sini ke kamar kebanyakan pulsa nah ketika itu ketika Linda video call dengan Mary Linda ini dikagetkan dengan apa jadi di kamar Mary di kamar Mary ini ada seorang wanita yang sedang duduk di ujung kasur gitu di ujung risbangnya di ujung ranjangnya yang sedang menghadap ke cermin bajunya putih rambutnya panjang wanita itu menghadap ke cermin Mary ketika itu eh Linda gitu ya Linda ketika itu melihat wanita tersebut dari arah samping gak jelas gitu udah ketutup sama rambut gitu ketutup sama rambut gitu Linda ketika itu berpikir oh bahwa Mary lagi mengajak temannya gitu temannya nginep gitu kapan masuknya gitu kan tapi bertanya lagi kapan masuknya temannya itu perasaan gak ada orang yang membukakan pintu ketika itu akhirnya Linda pun menscreenshot lah menscreenshot layar handphone tersebut setelah discreenshot ditutup setelah ditutup akhirnya Linda ini menghampiri Mary ke kamarnya diampiri lah Mary ini sama Linda ke kamarnya ketika Linda ini membuka kamar Mary Linda tidak melihat wanita yang sedang menghadap cermin itu jadi Mary ini ketika itu di kamar ya sendiri lagi sendiri Mary itu di kamar sendiri hanya Linda pun memanggil Mary gitu Mary ke kamar buah dulu bentar penting ada apa Lin udah sini aja ke kamar buah akhirnya Mary pun ke kamarnya Linda ke kamarnya Linda masuk ke kamarnya Linda singkat cerita aja diceritakan lah tadi saya ada yang mengetuk pintu kamar ketika dibuka gak ada setelah itu kan gue PC sama lu nah ketika itu ketika gue PC gue ini melihat gini 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 akhirnya dilihatkan screenshotan handphonenya itu dan ketika itu Mary pun kaget Mary pun kaget gitu nah setelah itu Luke Lockers mereka tidur berdua Linda sama Mary ini tidur berdua di kamarnya Linda lah pada pagi harinya mereka pun melakukan kegiatan seperti biasa ya Mary ke kampusnya Linda ke kampusnya yang dimana ketika masih sore gitu mereka ini pulang gitu pulang ke rumah kontrakan itu nah ketika pulang Linda dengan Mary ini main dulu ke rumah Pak Anton gitu si yang punya rumah kontrakannya itu main lah ke rumah Pak Anton ketika itu ketemu dengan Pak Anton eh ada apa Mbak Mary Mbak Linda katanya tunggu yang mau disini gak pengen main aja akhirnya diceritakan lah sama Mary sama Linda ini diceritakan ke Pak Anton gini 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 tentang kejadian yang dialami selama dua hari tersebut gitu kejadian yang dialami Mary sama Linda gitu singkat cerita Pak Anton pun memang jujur ketika itu jujur ya emang disini itu di rumah itu di rumah yang dikontrakin itu memang ada penghuninya tapi mereka gak gak jahat kok gak jahat gitu karena mungkin rumah itu sudah lama kosong gitu mungkin rumah itu sudah lama kosong ketika itu penuturan Pak Anton kayak gitu tapi banyak kok kata Pak Anton itu tapi banyak kok mahasiswa-mahasiswi gitu yang biasa mantap di rumah itu gitu banyak memang pengakuannya sering melihat hal-hal kayak gitu gitu ada wanita lah ada ada ini ada itu gitu kan tapi mereka semua gak jahat katanya kata gitu kayak gitu kata Pak Anton ketika itu kepada Mary dan Linda tapi setelah menengar penjelasan dari Pak Anton tersebut Mary dan Linda ini tidak berani untuk tinggal lagi di rumah itu intinya kayak gitu akhirnya ketika itu Pak Anton pun mengambil jalan tengah dan mengambil inisiatif bagaimana kalau misalnya seminggu nanti seminggu tiga kali kalau enggak seminggu dua kali atau seminggu empat kali gitu nanti kalian akan ditemani oleh keponakan Bapak kata Pak Anton itu akan ditemani oleh keponakan Bapak lah buat ada teman lah gitu kan disana kan kamar ada empat katanya kan nantilah kalau kalian mau supaya tidak serem-serem banget supaya agak ramean dikit rumah itu nanti keponakan Bapak gimana kalau seminggu dua kali seminggu tiga kali suruh nginep kalau bisa sama tiap hari Pak kata Mary dan Linda ketika itu ya kalau kalau keponakan Bapaknya mau ya boleh aja nanti sama Bapak suruh tidur aja disana suruh nginep disana katanya kayak gitu akhirnya ketika itu Linda pun ngomong keponakan Bapak ini nginep yaudah bisa katanya ntar Bapak ini dulu hubungin dulu akhirnya setelah dihubungin bisa lah paling gak sorean gak sore-sore amat paling jam delapanan kata-kata Pak Anton gitu-gitu namanya Ayu keponakan Pak Anton itu namanya Ayu oh yaudah Pak biar kita ada temannya lah kan kamar ada empat tuh sayang kosong gitu singkat cerita sudah lah kejadian tersebut berlalu akhirnya mereka pun pulang lagi dari rumah Pak Anton dan pulang ke rumah kosan mereka itu gitu nah kurang lebih jam delapan malam ketika itu Mary dan Linda ini lagi berdua di kamar gitu ada yang mengetuk pintu depan gitu ketika dibuka ternyata ada seorang wanita rambutnya panjang sepinggang gitu pakaiannya pakaian duster gitu duster motif bunga-bunga gitu yang dimana ketika itu ketika ngebuka pintu tersebut Ayu ya kata Mary dan Linda gitu wanita tersebut senyum iya katanya kan oh iya masuk 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 yuk masuk masuk lah akhirnya akhirnya ketika itu mereka pun ngobrol di kamarnya Mary kurang lebih setengah jam lah mereka itu ngobrol ya kurang lebih jam setengah sembilanan ketika itu Mary pun ketika itu inisiatif lah yuk lapar gak lapar kata Ayu dia masak yuk kita masak katanya Ayu mau apa mau mie goreng nasi goreng gak singkat cerita anggaplah bikin mie goreng atau nasi goreng gitu Mary dan Linda pun ketika itu ke dapur masak gitu Ayu di kamarnya Mary ketika itu Ayu itu di kamarnya Mary masak lah mereka ini berdua singkat cerita sudah jadilah nasi goreng atau mie gorengnya sudah jadi nah ketika itu ketika mereka ini beres masak mereka ini posisinya lagi ada di dapur masih ada di dapur Mary ini dia telepon sama Pak Anton Mary ini dia telepon eh Pak Anton melepon katanya angkat aja angkat nah ketika diangkat Mary dan Linda aku kaget Mary dan Linda itu kaget karena apa di telepon ini Pak Anton ini ngabarin ngabarin kelihatan bahwa Mer mohon maaf ya si Ayu tidak bisa nginep sekarang paling besok tidak bisa nginep malam ini paling besok ketika itu Mary dan Linda ini kaget tapi tidak menceritakan bahwa ada seorang wanita yang mengaku namanya Ayu datang ke rumah kayak gitu tidak menceritakan kepada Pak Anton di telepon itu ada sanggir bisik-bisik lah ketika itu ditutup lah teleponnya bisik-bisik Mary dan Linda ini bisik-bisik terus itu yang di kamar siapa kalau si Ayu kalau si Ayu itu gak jadi nginep sekarang nginepnya ini besok terus yang di kamar siapa akhirnya Linda ketika itu ya menenang-nenangkan diri lah mungkin Pak Anton lagi bercanda atau gimana kali Mer kata Linda ketika itu yaudah ambil piring diambil lah piring tiga piring gitu ya mau makan di kamar bareng bertiga gitu ketika sampai di depan pintu kamar gitu di depan pintu kamar dibukalah pintunya sama Linda ini dibuka setelah dibuka Mary dan Linda ini melihat si Ayu ini lagi tiduran lagi tidur di kamar dengan posisi miring ke tembok gitu lah masa si Ayu udah tidur lagi kata Mary ketika itu coba Lin bangunin Lin bangunin akhirnya dibangunin lah yuyuk nasi gorengnya sudah jadi nasi gorengnya sudah jadi gitu nah ketika Ayu ini dalam posisi miring kan gitu ya memalikan badannya sontak ketika itu Mary dan Linda ini teriak teriak sambil memecahkan piringnya dipecahkan piringnya sambil teriak karena apa wajah Ayu itu rata wajah ini rata tidak ada hidung tidak ada mata tidak ada munut rata aja wajahnya sontak Mary dan Linda ini lari keluar rumah sambil teriak teriak lari kemana ke rumahnya Pak Anton setelah nyampe rumah Pak Anton diceritakan gini 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 akhirnya di malam itu pun istrinya Pak Anton ini nemenin dia ya nemenin si Mary dan si Linda nginep di rumah itu gitu ditemenin lah sama istrinya Pak Anton malam malam itu akhirnya tibalah besok setelah besok hari kegiatan mereka pun seperti biasa Mary ke kampusnya Linda ke kampusnya pulang pun sore setelah pulang sore Pak Anton ini didatangi lagi oleh Mary dan Linda ke rumahnya Pak Anton Pak Anton saya pengen Ayu nginep malam ini pengen si Ayu nginep akhirnya dipanggil si Ayu itu dipanggil si Ayu sudah dipanggil si Ayu datanglah si Ayu ini ke rumahnya Pak Anton nah yang anehnya yang anehnya ketika itu wajah si Ayu asli gitu wajah si Ayu asli ini mirip dengan wajah si Ayu palsu wajah si Ayu yang kemarin yang kemarin mukanya rata itu mirip gitu makanya ketika lihat si Ayu ini di rumah Pak Anton Mary dan Linda ini kaget kok wajahnya mirip Ayu yang dimaksudnya itu kok wajahnya mirip nah setelah nyampe ke rumah bertiga kan datang Ayu, Mary dan Linda ini Mary dan Linda ini kaget bukan kaget takut lah takut kenapa ini Ayu asli apa bukan tapi ketika itu Mary dan Linda ini diceritakan hal tersebut diceritakan ke Ayu dan Ayu pun ketika menceritakan kepada Mary dan Linda memang rumah ini angker kalau gak ada mahasiswa atau mahasiswi yang mengontrak rumah ini ya rumah ini kosong ketika itu Mary dan Linda bertanya kepada Ayu ini terakhir terakhir dikontrakan terakhir ngisi rumah ini kapan ternyata dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu memang ada mahasiswa mahasiswi yang mengontrak rumah ini tapi gak lama cuma dua bulan cuma tiga bulan gak sampai setahun lah ketika itu karena ya memang angker kata Ayu ini ketika itu dijelaskan ke Mary dan ke Linda akhirnya setelah itu mereka bertiga pun ngobrol bertiga ini kita tidur mau gimana nih mau satu kamar bertiga atau gimana gitu ketika itu Ayu pun senyum gitu yaudah sayangat tidur di kamar itu aja takut mengganggu kalian atau gimana gitu ya karena mereka pun gengsi gitu karena ada si Ayu akhirnya tinggal lah satu kamarnya itu satu orang gitu biasa Mary di kamarnya Mary Linda di kamarnya Linda Ayu di kamar yang satu lagi yang kosong nah setelah itu loh keloposnya kurang lebih jam 11 malam gitu Mary pun kebangun Mary pun kebangun kenapa ketika itu hujan ketika itu hujan jadi berisik kebangun lah nah setelah kebangun Mary pun pengen buang air pengen ke toilet gitu ya Mary pun ketika-ketika ke toilet lah nah ketika Mary ini ke toilet sampai dapur gitu Mary ini dikejutkan dengan adanya sosok wanita sosok wanita yang ada di depan kulkas gitu jadi kulkas itu sudah kebuka wanita itu sedang ada di depan kulkas sudah kebuka sedang melakukan sesuatu wanita itu sedang melakukan sesuatu pas dilihat-dilihat ini perawakannya kayak Ayu si wanita ini perawakannya kayak Ayu Mary disapa lah ketika itu oleh Mary disapa yuk lagi ngapain yuk lagi ngapain tapi wanita itu tetap tidak bergeming lagi di depan kulkas lagi nyari-nyari sesuatu lah di dalam kulkas gitu nah ketika Mary ini mendekat mendekat semakin dekat gitu dan menepuk pundaknya setelah itu wanita itu melirik ke Mary setelah melirik ke Mary Mary ini kaget dikagetkan karena apa gitu wajahnya wajah Ayu wanita itu wajahnya wajah si Ayu tapi sedang makannya daging mentah yang ada di kulkas daging mentah yang ada di kulkas ini dimakanin sama si Ayu Mary pun ketika itu ada kagetnya ada herannya ada penasarannya akhirnya menyapa si Ayu tersebut yuk ngapain makan daging mentah kamu lapar aku bikin nasi goreng atau mau gimana gitu kan kata si Mary gitu si Ayu tetap tidak bergeming makannya daging mentah aja depan kulkasnya makannya daging mentah depan kulkas akhirnya karena sudah tidak tahan ya Mary pun ya langsung ke toiletnya langsung ke toilet setelah pulang dari toilet setelah keluar dari toilet melihat si Ayu ini sudah tidak ada di depan kulkas sudah tidak ada ketika itu dilihat isi kulkasnya itu dilihat tapi ada bekas daging yang sudah dimakannya ada habis setengah ketika itu dagingnya itu habis setengah akhirnya masuklah ketika itu ke kamar lagi si si Mary ini masuk lagi ke kamar dan pada pagi harinya diceritakan sama Linda diceritakan sama Linda Lin gue tadi malam lihat si Ayu makannya daging mentah gini ya enak kali kata si Linda ini enak kali lu kayak gak doyan aja makanan Jepang kata si Linda ke si Mary ketika itu tapi Mary ini menyangkal ketika itu ini bukan makanan Jepang daging mentah daging mentah yang di kulkas itu habis sama si Ayu katanya kata Mary ke Linda bukan daging mentah makanan Jepang katanya itu daging mentah yang di kulkas itu habis sama si Ayu sisa setengah sekarang dilihat sama Linda ketika itu ketika dilihat benar daging mentahnya itu sisa setengah sisa setengah nah singkat cerita di pagi hari itu pun Ayu pun keluar Ayu pun keluar tapi ketika keluar Ayu itu ramah eh udah pada bangun maaf ya saya baru bangun katanya gini 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 tapi ketika itu mukanya Ayu di pagi hari itu kayak gak terjadi apa-apa malam harinya gitu gak terjadi apa-apa kayak biasa aja gitu akhirnya disimpan lah ketika itu ya gak diceritain ke si Ayu gitu mungkin itu kebiasaannya si Ayu kebiasaan buruk gitu jangan diceritain-ceritain lah gitu kan mungkin doyan kali si Ayu dengan daging mentah atau kayak gitu udah lah kerjaan tersebut berlalu lah ya nah pada hari berikutnya Luki Lopes pada hari berikutnya setelah Mary dan Linda ini pada pulang pada pulang ketika itu biasa nyamper si Ayu dulu ya nyamper si Ayu nyamper si Ayu ke rumahnya Pak Anton ketika itu si Ayu udah nunggu di rumah Pak Anton akhirnya habis maghrib kembalilah ke rumah kosannya itu ya kembali ke rumah kontrakan itu Linda, Ayu, dan Mary ini nah setelah sampai ke rumah kontrakannya itu ketika itu Linda dan Mary ini berencana untuk membuat inilah membuat masakan tapi dengan menggunakan nasi goreng daging gitu nasi goreng daging atau mie goreng daging atau setik atau apa gitu ketika dilihat ke pulkas ketika dilihat ke pulkas dagingnya udah habis dagingnya udah habis Rinda sini katanya sini lihat daging stok daging kita katanya dibuka udah habis dagingnya itu udah gak ada sisa satupun akhirnya ya marah lah ya si Mary ini dengan si Linda ini marah ke siapa ke si Ayu gitu karena kan si Mary sudah melihat si Ayu ini hobi makan daging mentah akhirnya yaudahlah enak-enak kita tegor si Ayu akhirnya ditegor yuk gini kamu yang ngabisin daging ini bukan katanya ngabisin gimana kata Ayu orang kan saya gak punya kunci rumah ini kan kalian di kunci rumah ya siapa tau aja punya kunci duplikat atau apa gitu ya Ayu pun ketika itu gak ngaku gak ngaku akhirnya diceritakan lah bahwa malam kemarin Mary ini melihat Ayu melokin Ayu makan daging mentah di kulkas kayak gitu akhirnya setelah diceritakan kayak gitu ya Ayu pun gak ngaku itu bukan saya gitu dan saya emang ke daging ke daging-dagingan ini gak suka-suka banget gitu gak terlalu suka saya emang sukanya vegetarian gitu kan sayur-sayuran ke daging makan sih makan tapi gak terlalu suka apalagi daging kayak gitu ya itu siapa yang saya lihat ketika itu ketika Ayu menyaksikan kayak gitu kepada Mary itu yang saya lihat ini siapa kata Mary ketika itu kata Ayu ketika itu ya mungkin sosok penunggu sini kata Ayu gitu ke Mary nah akhirnya setelah itu di malam tersebut gitu di malam itu pun Mary dan Linda ini memutuskan untuk tidur berdua satu kamar tapi si Ayu mah keponakannya Pak Anton tetap misah kamar tidurnya itu misah kamar akhirnya Mary dan Linda ini tidurlah berdua satu kamar nah kurang lebih jam 11 malam gitu Mary ini kaget dikagetkan dengan apa gitu ketika Mary ini terbangun gitu ya terbangun dari tidurnya jam 11 malam lah kurang lebih Mary ini melihat Linda ini sedang duduk sedang duduk di pinggir kasur di pinggir kasur di pinggir ranjangnya sedang duduk ketika itu Mary ini memanggil Linda Lin belum tidur Lin belum tidur ketanya ketika ditanya kayak gitu Linda ini cuman ketawa cuman cuman ketawa ketawa-ketawa tipis lah intinya kayak gitu akhirnya Mary pun ketika itu menghampiri Linda menghampiri Linda dan memegang Linda ketika itu ya ketika dipegang tangannya ini dingin tubuhnya ini dingin tapi mukanya muka Linda mukanya muka Linda tapi tubuhnya ini dingin hanya Mary pun bertanya-tanya lagi Lin belum tidur Lin belum tidur Linda ketika itu tidak menjawab cuman cuman nunduk aja kayak gitu lah kurang lebih setengah menit dari sana hari Linda pun ketawa-ketawa ketawa-ketawa yang sama gitu dan suara ketawanya tersebut bukan suara Linda dan Linda pun menyerit-jerit menyerit-jerit dan membentak-bentak melalui dengan kata-kata tinggalkan rumah ini cepat tinggalkan rumah ini intinya Linda ini kesurupan akhirnya ketika Linda ini kesurupan dan menyerit-jerit sambil berkata tinggalkan rumah ini tinggalkan rumah ini suaranya itu suara wanita tapi suaranya bukan suara Linda gitu intinya kayak gitu akhirnya Ayu pun terbangun karena bersih Ayu pun terbangun setelah terbangun Ayu pun melihat Linda ini sedang kesurupan intinya kesurupan ya akhirnya Ayu pun menelpon Pak Anton di malam itu menelpon Pak Anton akhirnya datang Pak Anton dengan beberapa orang yang intinya yang bisa menyembuhkan kesurupan si Linda cingkat cerita si Linda pun sembuh di malam itu kesurupannya itu sembuh setelah Linda sembuh dari kesurupan akhirnya Linda pun di malam itu juga tidurnya di rumah Pak Anton di rumah Pak Anton setelah Linda tidur di rumah Pak Anton besoknya siang harinya Linda pun kemas-kemas dan beres-beres nyari kosan baru intinya kayak gitu hanya dapatlah ketika itu Linda dan Mary ini kosan baru yang dimana di kosan barunya tersebut ya tidak tidak mengalami kejadian-kejadian kayak gitu rumah juga dapatnya dapat sebuah rumah gitu tapi di kosan barunya di rumah barunya itu tidak tidak mengalami hal-hal mistis atau hal-hal horor yang dialami ketika Linda ini menginap atau mengkos mantrap di rumahnya Pak Anton intinya kayak gitu nah setelah satu tahun kuliah di kota tersebut akhirnya Linda Linda dan Mary pun memutuskan untuk pindah ya kuliahnya ini di kota Bandung gitu intinya kayak gitu kalau yang mungkin begitu aja loki loksi cerita pada video kali ini mudah-mudahan mau hibur dan terima kasih bagi loki loksi semua yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sebelum ceritanya saya tutup tak lupa juga saya mendoakan kepada loki loksi lukil lupa semua diberikan umur yang panjang diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah SWT bagi lukil lupa semua yang masih sehat mudah-mudahan diperpanjang, dikmat sehatnya oleh Allah SWT dan tidak disekatkan lagi sampai wapak dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua termasuk saya dikumpulkan nantinya diseluruhannya Allah SWT dan mendapatkan cepat darinya nanti di hari akhir yamudian itu saja lukil lupa semua cerita pada video kali ini mudah-mudahan menghibur akhir-akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati